Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Romo Sunu. Dan terima kasih atas waktunya saya selalu membantu Romo Sunu ini. Tetapi memang memang alihnya yang luar biasa. Saya kira kita perlu belajar banyak dari Romo Sunu. Sehingga anak-anak kita ini menjadi para calon-calon intelektual yang hebat juga. Saya akan memberikan pengantar dulu. Saya kira di sini hari ini kita berbicara mengenai yang judul yang dikasih oleh Romo Sunu adalah Journey to God Embracing the Tension Between Faith and Science. Jadi memang tensi, ketegangan antara sains dengan agama itu memang masih luar biasa. Sehingga saya kira masih perlu kita diskusikan juga. Saya akan memberikan pengantar sedikit. Kalau adik-adik di sini dan juga teman-teman semuanya, pasti paling hafal, Romo juga saya kira paling hafal sekali bagaimana konsepsi dari Charles Darwin mengenai The Origin of Species. Di situ justru publikasi bukunya, The Origin of Species yang 1859 itu pertama kali muncul di situ, dia sebetulnya menjelaskan di situ satu perspektif yang mencoba untuk mengakhiri hubungan antara sesuatu yang diciptakan dengan penciptanya di situ. Sehingga di situ, sejak saat diterbitkannya buku ini, justru banyak sekali saintis, bahkan itu apakah itu saintis natural atau sosial di situ, mereka punya asumsi bahwa the mysteries of life and reality lie solely in the materialium. Jadi saya kira di sini sebetulnya yang menjadi persoalan, karena mereka hanya percaya kepada sesuatu yang sifatnya material saja. Yang ini saya kira yang ditentang oleh agama adalah di sini. Romo nanti mungkin juga menyinggung di sini. Jadi bukan persoalan evolusinya, tetapi lebih kepada the material realm di sini. Karena Darwin di situ mengklaim bahwa Jadi ada spesies baru, apakah itu manusia atau binatang atau tumbuhan itu adalah karena memang di situ ada perubahan. Di situ ini yang saya kira yang menjadi masalah. Ada kesempatan. Sehingga Darwin menekankan no divine intellect. Tidak diperlukan lagi, tidak dibutuhkan adanya divine intellect, ada Tuhan di situ untuk menggait atau mendesain apakah itu tumbuhan, animal, atau manusia. Hanya change saja yang itu ada di balik semuanya. Nah ini saya kira yang ditentang oleh para agamawan, termasuk juga di dunia katolik di situ. Saya kira itu. Tetapi kemudian saya kira muncul ternyata yang tadi dipercaya oleh Darwin, itu tidak adekuat, tidak pas di situ. Sehingga mereka mulai menemukan bahwa universe itu didesain. Bahwa ada pencipta di sana. Sehingga saintis mulai menunjukkan di situ ada display remarkable evidence of the action of God. Nah di situlah saya kira orang mulai sadar, mulai muncul merespon terhadap apa yang dikatakan oleh Darwin itu. Sehingga orang yang paling terkenal dari kritik terhadap Darwin di situ, namanya Adam Sedgwick, dia mengatakan bahwa di sini, his theory threatened to brutalize humanity. Itu yang saya kira kritikan yang paling pedas. Saya kira bahwa justru apa yang dilakukan oleh Darwin itu, yang tadi karena change saja, jadi enggak ada Tuhan di situ, itu justru malah memanjang vitalitas manusia di situ. Sehingga sinking the human race into lower grade of degradation. Itu saya kira yang membuat manusia justru jatuh ke wilayah yang paling bawah di situ. Dan memang Romo dan teman-teman, saya kira saya sudah sampaikan juga ke anak-anak di sini Romo, bahwa memang vitalitas agama itu mulai dipertanyakan sejak munculnya bukunya Samharis Romo, judulnya The End of Faith. Di situ, dia mengatakan, as long as it is acceptable for a person to believe that he knows how God wants everyone on earth to live, we will continue to murder one another on account of our myth. Jadi saya kira di sini kita juga melihat kenapa dia mengatakan seperti ini, sebetulnya dia adalah orang yang kecewa terhadap agama Romo. Karena dia mengatakan, ya sejauh kita mengatakan bahwa, kita oke lah kita terima, kalau ada orang mengatakan bahwa dia tahu apa yang Tuhan mau, disitulah kita akan selalu murder one another. Itu kata Samharis, sehingga dia menulis buku ini, yang ini sebutnya respon dia terhadap, apa namanya, destruktif natural of faith. Memang ada di situ bagaimana agama yang memang ada sifat-sifat yang destruktif, saya kira. Kalau bahasanya Charles Kimball itu ada dua sisi, seperti coin, ada dua sisi di situ. Di sini, ini persoalannya, saya kira dia menulis ini karena kecewa terhadap agama di sini. Dia menulis terhadap modern teroris, tetapi juga reduce elitism di pemerintah Amerika. Ini yang dilakukan oleh Samharis. Sehingga dia juga menulis buku lanjutannya, saya kira di sini, dia bertanya, which one morally more important? Agama atau science? Itu di dalam bukunya Moral Landscape di situ, dia bicara mengenai tradisi Albania, yang disebut dengan kanun di situ, ada konsep namanya retaliation, ada konsep namanya balas dendam. Kalau seseorang atau keluarga itu dibunuh oleh orang lain di situ. Sehingga di sini dia bertanya sebetulnya, apakah Albania ini masyarakat ini salah, kalau punya komunitas yang, struktur komunitas yang kayak begitu. Apakah tradisi balas dendam itu evil? Itu pertanyaan dia. Sehingga bisa enggak kita mengatakan bahwa their values itu lebih baik daripada, atau tidak lebih baik daripada yang kita punya. Atau mungkin lebih jelek dari yang kita punya. Itu saya kira beberapa persoalan. Tetapi kemudian dia membuktikan di sini, dia juga tetap bertanya di sini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa secara saintifik, jalan hidup itu lebih baik daripada orang lain. Mana yang moralnya lebih baik. Definisi siapa yang diterima di situ. Tetapi dia akhirnya berkesimpulan begini, Romo dan teman-teman di sini. Sam Harris dengan bukunya itu, dia mengatakan begini, Jumlah kita memahami diri kita pada level otak, kata dia, Jumlah kita akan melihat bahwa ada jawaban yang benar dan salah kepada pertanyaan human values. Artinya apa di sini, dia bilang, semakin kita memahami diri kita dengan apa, pokoknya semakin kita menggunakan akal deh, maksudnya di situ, kita sudah tahu sebetulnya di sana ada jawaban benar maupun salah dalam human life, human values. Sehingga artinya apa kata dia, artinya sains itu sudah bisa bicara mengenai moralitas, atau mengenai good and bad. Gak butuh lagi yang lain. Kata dia begitu. Ini persoalannya. Tetapi kemudian saya kira muncul tokoh yang saya kira ini hampir sama dengan Romo, karena Romo juga embracing dua-duanya. Di sini namanya Francis Kulin di sini. Dia menulis buku yang menarik, Language of God di situ. Dia a scientist percent evident for belief. Nah ini dia mencoba menolak yang stereotype-stereotype yang mengatakan bahwa agama itu bertentangan dengan sains di situ. Dia president of Human Genome Project. Dia sangat terkenal, sains yang sangat terkenal, tetapi dia bilang, faith in God and faith in sains itu can coexist within a person and be harmonious. Ini contohnya dia sendiri. Dia sendiri adalah di sini, dia mencoba harmoni antara sains dan religion. Dia ini sudah melakukan riset on DNA, tetapi dia sendiri adalah devoted believers to God and based on the scripture. Jadi itu kenapa dia tadi bilang, faith in God itu bisa harmoni dengan faith in science, bisa dua-duanya. Di situ ya, tidak harus dipertentangkan. Bahkan dia mengatakan, yang menarik saya kira, dia mengatakan di bukunya itu, Romo, dia bilang, scientific discovery is an opportunity to worship. Jadi justru penemuan-penemuan scientific itu adalah kesempatan kita untuk beribadah. Ini kan bagus sekali ya. Jadi teman-teman yang agamawan saya kira perlu menemukan scientific discovery, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, iya itu, iya memang wajib. Tetapi di sini ibadah juga scientific discovery. Yang itu saya kira kita perlu ingatkan itu ya, Romo ya, saya kira di situ. Sehingga dia percaya kepada scientific evolution. Jadi tidak seperti Darwin tadi ya, itu artistic. Dia, scientific evolution. Saya kira ini yang menarik. Dan satu lagi yang saya perlu tunjukkan juga, ini dari Andrew Nibar, dari neuroscientist di situ. Dia mengatakan dari bukunya ini, Why God Go Away, kenapa sih Tuhan kok gak mau pergi-pergi nih, di kepala, di otak, di situ. Itu rupanya, the religious impulse is rooted in the biology of brain. mungkin kayak chip gitu ya, Roma ya, di situ. Sehingga Tuhan tersebut tersebut di dalam kemungkinan manusia. Kelihatannya Tuhan ada nempel di kepala itu, kayak chip di otak. Itu dari Andrew Nibar, dari neuroscientist. Itu kan sudah buku lain ya, artinya dia mencoba untuk mendekatkan antara sains dengan religion. buku yang lain lagi, How God Change Your Brain, itu dari dia dan juga temannya yang lain, dia justru memberikan eksplanasi yang luar biasa, komprehensif. Dia bilang, how spiritual believe and experience enhance changes in our brain and you'll better help well being. Ini saya kira justru bagaimana spiritual believe itu bisa merubah otak kita. Itu kan luar biasa, dan menjadi lebih sehat. ini bagus ya, penelitian-penelitian kayak begitu. Sehingga saya kira penelitian atau buku-buku yang semacam ini itu bring science and religion closer together. Tadi bahasa Roma itu embrace, saya kira di situ. Cuma yang harus diingat, saya kira di sini bahasa dia adalah di sini aktif and positive spiritual believe yang bisa mengubah human brain into better. Aktif and positive. Jadi bukan negatif, jadi yang positif. Saya kira ini yang menarik. karena yang negatif bahkan dia bilang damaging brain. Itu luar biasa. Jadi saya kira kita bisa lebih beragama yang sehat Roma ya di sini. Saya kira itu saya sekarang memperkenalkan Makasih sekali Ibu. Ini Roma Petrus ini luar biasa ini riwayat hidupnya. Beliau rupanya orang Jogja, lahir di Jogja. Iya, iya. Di Jogja. Oke, pendidikannya di Sleman. Wah ini saya di Sleman, Roma. Lalu di Seminari Mertoyudan ya. Teman-teman di sini kalau pernah ke Magelang itu saya pernah juga ke Seminari Mertoyudan ya. Saya kira ke sana dan ini memang Roma betulan didikan dari sana ya. SMA Seminari Mertoyudan. Lalu setelah itu ini yang saya tertarik pendidikan di Katolik memang luar biasa. Novisa Giri Sontah ya ini berapa dua tahun ya. Setelah lulus SMA sebelum kuliah itu dua tahun dulu digembleng lalu habis itu Roma masuk ke sekolah tinggi filsafat di Arkara oh ini enam tahun habis itu ini kenapa saya kasih kuning ini luar biasa Roma. Ini lima tahun khusus biologi. Waduh. Luar biasa. Inilah Jesuit ya. Saya kira memang kalau butuh orang yang pintar berapa-apa betul-betul di sekolah ini luar biasa lima tahun hanya khusus biologi. Wow. Luar biasa. Nah dan ini setelah lulus setelah lulus apa filsafat di Arkara. Jadi ini tambahannya luar biasa lima tahun gak main-main. Ini saya kira alasan saya gak salah saya mengundang Roma itu berbagi. Teologi di Melbourne saya kira di Australia ini tiga tahun teologi lagi lalu di tahbis lalu di tahbis apa dilanjutkan lagi pastoral care di situ di Australia lagi lalu tahbisan di kota baru 2001 lalu masih ini tugas perutusannya banyak saya kira beliau lanjutkan lagi magister di di Kiris Kontai saya kira lalu ini pendidikan tersiat itu apa ya Roma di Sri Lanka itu jadi kami itu dalam Serikat Yesus itu ada tahun pertama tahun kedua di Kiris Kontai ini tahun tiga itu di Kandi itu semacam itu sebetulnya Novisia ini semacam pondok pesantren ya itu ya oke lalu pesantrennya yang tadi yang di Mertoyudan itu SMP SMA lalu kemudian beliau tugas perutusan di Master Degree Departemen System Ekologi di Universiti Amsterdam gitu lalu mengajar di Sanata Dharma lalu melanjutkan lagi doktoral degree-nya masih di Amsterdam lagi di Mangrove Ecosystem lalu saya kira beliau ini menjadi pimpinan tertinggi Serikat Yesus Indonesia sampai tahun lalu 2020 kemudian beliau di kursus pertandingan wah luar biasa memang oke sampai sekarang beliau adalah Magister Novisia di Stanislaus Giri Sonta saya kira itu yang perlu saya perkenalkan dari Romo dan sekali lagi terima kasih Romo sekarang time is yours Romo oke terima kasih ini dicerdaskan oleh teman-teman dan mahasiswa saya ini Romo baik ya terima kasih banyak saya diundang lagi untuk saya juga saya juga belajar ini oke saya akan share screen langsung oke sudah bisa ya Romo sudah jadi komentar sudah terima kasih oke baik teman-teman terima kasih lagi jadi saya akan berbagi pengalaman menemai bagaimana memeluk tegangan ya tegangan antara agama dan ilmu kebetulan karena saya belajar biologi kebetulan sekali jadi cukup akrab dengan pengalaman-pengalaman apa keilmuan itu nah saya mulai dari ini oke saya berbesar saja tension tegangannya itu dimana saya sering mendengar tegangan yang paling awal itu adalah tegangan yang diterasakan bahkan oleh anak-anak masih SMP SMA dimana saja dalam tradisi agama apapun kalau mereka membaca kisah penciptaan benarkah dunia diciptakan dalam enam hari dan atau lalu pada hari ketujuh Tuhan istirahat ini dalam tradisi katolik atau protestan bagaimana mungkin dengan teori tadi evolusi Darwin mana yang benar nah tegangan ini menjadi kuat bila masing-masing pihak dengan keras menyerang pihak lain hanya karena apa saya menyebutnya kurang ilmu atau kurang memahami konteks secara lebih menyeluruh poin tapi di lain pihak teman-teman ini yang jarang-jarang orang sadar poin pertentangan ini tentang penciptaan tadi ya ternyata sesungguhnya merupakan poin bertemunya kedua pihak secara kokoh nanti akan saya tunjukkan ini analisis Romo Louis Lihi seorang profesor filsafat ketuhanan yang sangat menarik bagi saya ketika saya ikuti kuliah beliau di filsafat saya akan mulai dengan pengalaman-pengalaman sederhana teman-teman waktu saya kuliah di Belanda kebetulan mendapat kesempatan untuk pergi ke museum naturalis di Leiden ini museum yang luar biasa lengkap sekali nah waktu di sana itu saya pikir karena ada gambar-gambar bagus ya saya pikir itu hanya semacam animasi lalu kami sekelas itu masuk museum itu dan ternyata apa benar-benar saya terkejut ya saya punya teman seorang mana seorang teman dari Roma dari Itali itu namanya Pasquale itu melihat apa melihat fosil-fosil ini adalah foto-foto fosil dan dia itu sepanjang melihat fosil dia bilang apa unbelievable 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 dia benar-benar terpesona dengan fosil kehidupan jadi kalau kita lihat di sini yang ada di agak tengah itu yang seperti pulau-pulau kecil itu ini adalah fosil apa tentang makhluk-makhluk hidup pertama kali yang ada di batuan Ukraina yang saat ini perang itu jadi di batuan-batuan Ukraina itu kalau digali kita akan ketemu fosil-fosil awal kehidupan ya ada juga fosil tentang burung apa kapan burung itu muncul di muka bumi ini lalu itu ada fosil-fosil tanaman-tanaman lautan yang masih sangat sederhana dan di kiri atas itu adalah gambar mengenai sumber semacam gunung di bawah laut atau panas bumi yang ada di bawah laut yang menurut ilmuwan yang terbaru saat ini namanya Brian Cobb nanti teman-teman bisa memutar dia punya video banyak sekali dia melihat kemungkinan besar kehidupan awal itu dimulai di situasi itu di situasi kiri atas itu itu menurut teorinya dia saya akan tunjukkan nanti kalau sempat ya sebentar tentang ini nah ini yang saya saksikan di Museum Leiden ini dia jadi ada Trilobit ada tanaman laut Ulva saya mengenalnya ini Ulva tapi sudah berapa juta tahun ada di bumi ini nah jadi ini kekayaan fosil-fosil yang menunjukkan awal mula kehidupan lalu lalu kalau kita melihat bagaimana seluruh evolusi ini terjadi ini luar biasa jadi berapa miliar tahun yang lalu lima miliar tahun yang lalu ya panas matahari itu mulai kena bumi ya lalu ada proses banyak sekali di bumi ini bahkan juga ada proses kapan dia atmosfer itu gas-gas ya yang membuat akhirnya bumi sebagai planet itu siap ya untuk hidup dari makhluk-makhluk yang berevolusi secara perlahan ini sampai akhirnya muncul manusia jadi dari data-data fosil ini nyata sekali bagaimana bumi berevolusi tetapi evolusinya ternyata bukan hanya evolusi fisis kalau kita lihat bukan hanya evolusi fisis yang luar biasa itu seperti kita saat ini saya omong di sini dari giri sonta dengan alat-alat ini teman-teman mendengar dalam hitungan kurang dari sepuluh detik Anda sudah menangkap apa yang saya katakan jadi ini juga evolusi yang luar biasa yang dialami oleh manusia sebagai animal rasionalis kita itu sharing dengan apa makhluk yang adalah binatang itu tapi kita itu dianugerai tiga jiwa-jiwa yaitu kemampuan menalar kemampuan merasa kemampuan menghendaki nah ini yang yang luar biasa dari seluruh proses evolusi ini bahwa evolusi terjadi ya tapi evolusi ya ditangkap dengan cukup dalam nanti kita akan sampai pada poin-poin dimana sesungguhnya ilmu dan agama itu berjalan luar biasa nah tadi ya tensinya itu dimana awalnya biasanya itu mulai dari kisah penciptaan nah saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan dari tradisi kristiani katolik maupun protestan itu begini saya tunjukkan yang menarik bagaimana ada tensi itu begini ini dari kitab kejadian bab satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya bumi belum berbentuk dan kosong gelap bulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi berpimanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi dan seterusnya teman-teman kisah penciptaan ini tentu saja menjadi pokok dari apa ya iman dalam arti ini refleksi yang luar biasa nanti akan saya tunjukkan mengapa saya mengatakan ini refleksi yang luar biasa nah lihat disini berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya terang itu dari gelap dipisahkannya terang dari gelap dan Allah menamai terang di siang dan gelap itu malam jadilah petang jadilah pagi hari pertama hari kedua tentang cakrawala jadilah petang jadilah pagi itulah hari kedua hari ketiga berfirmanlah tendalah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat itu mayim itu namanya itu samudera tapi ada yam atau mayim yang lain yang ada di atas sana yang bisa menjadi hujan itu loh nah yang disana itu dalam bahasa Ibrani itu namanya sammayim sam itu terwos atau der mayim jadi itu apa kita sebut sammayim itu ya itu surga Allah bersemayam di surga ternyata itu dari akar bahasa Arab atau bahasa Ibrani mayim dalam bahasa Arab pasti yam dalam bahasa Ibrani itu yin kalau dobel mayim nah lalu disini tendalah segala air yang di bawah langit berkumpul lalu apa dan jadilah demikian tanah menumbuhkan tunas jadilah petang jadilah pagi itulah hari ketiga nah lihat yang berikutnya Allah menaruh semuanya itu di akrawala untuk menerangi bumi ini hari keempat jadi hari keempat itu dalam tradisi kitab suci perjanjian lama kitab perjadian kristian itu itu adalah apa Allah menaruh benda-benda penerang itu di akrawala dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap Allah melihat bahwa semuanya itu baik jadilah petang jadilah pagi itulah hari keempat teman-teman kami melakukan studi apa kitab suci dengan kritik literer itu mendalami sungguh-sungguh kitab suci ini ditulis dengan sangat indah dengan semacam karya sastra yang indah sekali dan kami menemukan bahwa hari pertama paralel dengan hari keempat hari kedua dengan hari kelima hari ketiga dengan hari keenam hari ketujuh Tuhan menyelesaikan penciptaan lalu itu dikuduskan sebagai hari Allah mengapa begitu ini yang paling penting jadi bagaimana mungkin penciptaan ini begitu tertata rapi mengapa begitu teman-teman saya akan tunjukkan ini dia dalam kitab kejadian kami dari kitab suci kami itu pada bagian penciptaan kami itu menemukan hal yang sangat luar biasa menarik untuk belajar yaitu apa kisah penciptaan tadi itu hari satu dua tiga empat lima enam tujuh ini lihat ketika Allah nah dalam tradisi yang bab satu dan dua ayat satu sampai empat ini ketika Allah Elohim pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya itu demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan titik itu dua empat A kalau dilanjutkan dua empat B bunyinya apa nah ini dia ketika Tuhan Allah Yahweh Elohim Adonai Elohim menjalankan menjadikan bumi dan langit belum ada semak apapun di bumi belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu kami dalam studi tentang kitab suci perjanjian lama bagian penciptaan ini langsung melihat ternyata ternyata ya kisah penciptaan itu tidak hanya satu kisahnya tidak hanya satu ada beberapa kisah dan lihat di dalam kitab suci kami justru kisah yang pertama yang awal itu bukan kisah yang pertama kenapa kisah yang tadi saya baca tadi itu adalah sudah sangat terhapi tersusun nah kisah yang 24D ini sangat sederhana bahasanya lihat di sini belum ada belum ada belum ada belum ada ini adalah kisah yang lebih tua dari tradisi Yahwista Elohista nah yang tadi saya baca di awal itu adalah tradisi yang lebih muda ini ditulis sekitar abad kelima sebelum Masei ketika orang Israel dibuang dibuang kemana Babylon Babylon itu kemana Irak Bagdad itu antara sungai Efrat dan Tigris mengapa kisah penciptaan begitu rapi teman-teman orang yang dibuang itu selalu pengen kembali ke rumahnya pengen kembali ya maka mereka itu ya menciptakan kisah ini dalam refleksi lalu apa ingin ya memuliakan Allah pada hari ketujuh hari sabbat maka jadilah kisah penciptaan ini nah saya mengapa saya mengawali dengan diskusi ini karena begini karena masih banyak orang mengira apa yang tertulis di kitab suci ini adalah laporan sejarah ya laporan sejarah dari hari ke hari bukan ini adalah refleksi iman orang yang merefleksikan bagaimana Allah itu bertindak ya pada kita tentu saja ini ditulis ketika ada manusia tentu saja nah ini saya membuka dulu yaitu apa betapa penting seperti disebutkan usaha tadi kita itu belajar sebagai orang yang percaya Allah perlu belajar bahkan kitab suci ini akan sangat menolong kalau dipelajari secara mendalam dari sudut ilmu juga kalau ilmu itu terbatas itu nanti menabrak-nabrak sama juga kalau iman kita itu sangat terbatas bisa menabrak-nabrak itulah sebabnya perlu kita belajar terus belajar belajar terus untuk mendapatkan kedalaman dan keluasan jadi kisah penciptaan adalah refleksi iman kisah penciptaan kejadian satu tahap satu sampai dua empat merupakan usaha nah ini dia disini mengapa kok apa kitab apa refleksi itu perlu dibuat ini sesungguhnya adalah untuk menghadapi menghadapi tradisi yang lain yaitu tradisi ilah-ilah atau tradisi ilah-ilah orang percaya bahwa yang berjalan itu yang kita lihat siang hari itu itu adalah ilah yang kita lihat malam hari itu itu adalah ilah nah dengan kisah penciptaan dalam kitab suci justru ditekankan bahwa ilah menciptakan itu semua kisah ini menegaskan bahwa seluruh barang di muka bumi ini diciptakan dan itu bukan Allah dan itu bukan Allah nah ini pesannya nah paradigma Allah sebagai pencipta inilah yang ternyata teman-teman selama ratusan tahun ini membebaskan manusia dari ilah-ilah dan ini yang memberi sumbangan sangat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan secara luar biasa hingga bentuknya sekarang ini kalau tidak kita barangkali masih kejebak di dalam apa ya tidak berani buat apa-apa karena kita tidak bisa menganalisis gunung tidak bisa menganalisis laut tidak bisa menganalisis planet karena apa kita masih terperangkap oleh mitologi ya mitologi kan kuat sekali kalau teman-teman kembali ke pengalaman apa ya Yunani itu luar biasa saya juga bisa sangat kagum dengan mitologi-mitologi bagaimana mereka berusaha menjelaskan seluruh kejadian semesta ini dengan mitos ya mitos artinya menata set up the world menata bumi mitologi itu untuk menata bumi nah dengan kisah penciptaan itu ternyata apa ilmu sain yang saat ini sangat maju di dunia ini itu mendapat banyak sumbangan dari sana karena orang menjadi merdeka untuk apa untuk menganalisa tanah untuk mengambil tanah di misalnya gunung merapi saya juga penelitian di sana apa tidak lagi menganggap merapi itu adalah apa ya semacam dikuasai dewa atau apa nah ini poin penting dari monotheism baik nah bagaimana kita bisa berdialog supaya tadi ya seperti Colin Brian Anda boleh mendengarkan ini ilmuwan-ilmuwan apa ya kelas dunia yang luar biasa yang sangat terbuka karena apa nalar rasa dan kehendaknya itu jernih sekali nah kita homo sapien ini adalah animal rasionalis dianugerai kapasitas bukan hanya untuk mempertahankan hidup survival tapi juga kemampuan merasa menalar dan berkehendak letak keuningan homo sapien dibanding hewan pada umnya adalah dalam kemampuannya untuk apa teman-teman tidak melakukan apa yang diinginkan contoh berpuasa teman-teman punya tradisi puasa itu ya romantun itu itu kan sebenarnya lapar lapar itu kan sebenarnya kan pengen makan tetapi manusia mampu sekalipun pengen makan dia memilih tidak makan ya artinya menahan diri atau menyangkal diri ini adalah evolusi sangat tinggi dari makhluk hidup yang disebut manusia ini mereka kita ini dianugerai kapasitas luar biasa namanya apa ya jiwa batin ya yang luar biasa sekalipun secara fisika kimiawi biologis manusia ini terdeterminasi ya jadi tentu saja saya itu genya persis bapak ibu saya saya lihat ya dari riset-riset apa saya tahu persis karena saya pernah riset DNA RNA PCR itu saya geletir tahun 2006 ya PCR dan sekarang ini dilakukan itu saya tahu persis bagaimana melakukan polychain reaction dan itu luar biasa metode ini dan apa saya sadar waktu kuliah apa master dulu kita belajar tentang the cell bukunya tebal sekali diajar oleh sekitar 10 profesor dan pengajar kami itu pada akhir kuliah itu bilang begini then all of this just only chemical reaction ini yang terjadi di dalam tubuh kita ini loh ini sungguh-sungguh reaksi kimia dari sudut fisika kimia biologi dan itu tidak keliru ya lalu apa nah ini dia apa ini kita lebih daripada reaksi kimia maka betul bahwa fisika kimia biologi evolusi itu berjalan terus ya ya material tadi ibu sahabat tadi menyebut juga kita seringkali terjebak atau beberapa teman-teman yang memiliki namanya bukan sain tapi saintisme itu adalah ideologi sain yang hanya apa ya memusatkan diri atau berkutat pada yang namanya materialisme yang tidak material tidak masuk akal itu dia nah itu saya bisa dengan mudah juga bertanya apa mengenai misalnya pengalaman cinta pengalaman murah hati cinta itu real apa enggak ya misalnya seperti itu nanti kita teruskan lah nah pemusapian ini memiliki daya nalar daya rasa dan daya kehendak dan ini juga berevolusi nah teman-teman karena keterbacaan waktu saja teman-teman bisa nantikan sebentar apa rasa yang muncul ketika Anda bangun tadi pagi kenapa semangat atau lelah apa yang rasa apa yang rasa yang muncul selama 5 menit Anda sebelum masuk zoom apa yang muncul rasanya lalu ditanya nalarnya apa apa rasa dominan yang Anda rasakan sebulan terakhir Anda bisa menjawab entah sedih entah berat entah bersemangat entah optimis lalu ditanya nalarnya bagaimana apa nalarnya nah teman-teman ini latihan yang sangat bagus untuk melatih yang namanya kapasitas tiga daya jiwa ya nalar rasa gendak yang dianalisis apa rasa kita itu punya rasa yang tidak pernah bohong rasanya itu dan rasa itu selalu punya nalar nah misalnya sekarang saya itu bahagia apa diminta untuk berbagi refleksi ini dengan teman-teman saya bahagia kenapa karena saya bisa berbagi pengalaman saya juga bisa berbagi pandangan tadi mendengarkan busapa beberapa pergumulan para ilmu tadi sangat menyenangkan saya pun berpikir saya pun berpikir nah ini jadi bahagia senang karena bisa berbagi dan bisa mendapat banyak pasti dari teman-teman juga ini nanti nah intuisi mengenai pentingnya nalar rasa gendak ternyata sudah dinyatakan dalam pangkur wedo tomo buban paku bono keempat ya dia hidup di tahun 1768 sampai 1820 lihat itu dua abad yang lalu ini Raja Solo Raja Surakarta ini sudah menggubah sebuah sair yang luar biasa ya dia menggubah yang namanya wedo tomo wedo itu adalah apa muda tama itu adalah keutamaan tamim bahasa Arab atau bahasa Ibraninya itu adalah keutamaan ternyata apa ternyata rasa itu sesungguhnya adalah nalar atau tumpukan nalar kebanyakan orang tidak pernah menalar rasa oleh karena itu orang seperti ini membawa-bawa perasaan membawa perasaan tanpa pernah menyadari isi rasa yang sesungguhnya nah saya sharing sedikit aja ini dia yang namanya wedo tomo itu bunyinya begini lihat ini ini ditawanah jawa itu agama itu adalah papian dari raja tapi saya tidak fokus disitu tapi disini mingkar-mingkoreng angkoro angkara murka itu akan hingkang akan pergi ketika orang suka mendidik anak ya karenanya wedo tomo itu digubah dalam kitung yang indah ditata supaya di tanah jawa ini akhirnya agama itu menjadi pakaian dari raja ini dia disini sangat penting jadi diajarkan dalam wedo tomo supaya endapan nalar kita itu enak dicerna kembau itu tidak enak banyak orang itu menjadi tua dan pikun kalau orang tidak memahami menalar rasanya jadi sepi sepah samun akan sepi sepah dan samun buram samang sanepak kumpulan gonyak ganyuk laling semi jadi orang yang tidak pernah mencerna nalarnya rasa nalar dari rasa-rasanya itu dalam perkumpulan dalam persahabatan itu kenapa memalukan nah ini hanya contoh apa sebuah lokal jenius yang ada di setiap budaya ini contoh apa teman-teman evolusi batin evolusi nalar evolusi rasionalitas yang menjadi satu dengan rasa nalar dan kehendak nah rasa adalah endapan nalar atau kristal rasional ternyata ternyata setiap rasa ada nalarnya rasa itu ternyata adalah endapan untuk kristalilasi nalar contoh dibalik rasa gembira atau bahagia ternyata ada banyak sekali nalarnya atau algoritmanya hanya saja dalam kehidupan sehari sebagian besar dari kita tidak sadar you do not aware tidak sempat mikani mencermati apa yang terjadi yang menjadi nalar dari rasa-rasa yang muncul teman-teman kenapa ini saya sampaikan di depan karena ternyata kalau kita itu terampil menalar rasa kita itu akan menjadi pribadi yang merdeka karena paham dengan rasa-perasaanku ini sesungguhnya bisa meningkatkan namanya emotional intelligence kecerdasan emosi atau kecerdasan afektif kehendak itu adalah bertumbuhnya nalar dan rasa kita saat ini sedang zoom menesan dan agama kita anda yang saat ini bergabung di zoom ini pasti memiliki alasan untuk bergabung entah karena kuliah entah karena pengen tahu dan sebagainya fakta bahwa kita di sini di zoom ini menunjukkan bahwa anda masing-masing memiliki kehendak bahkan sudah mengeksekusinya orang yang memiliki kehendak membaca biasanya memiliki penalaran dan kemampuan mengelola dan memahami rasa yang sangat baik jadi begini kalau ini nalar satu ini yang ini rasa itu namanya kehendak itu adalah tiga daya jiwa yang anda miliki saya miliki pertanyaannya mari kita kelola supaya kita menjadi cerdas secara emosional atau secara afektif bukan hanya secara intelektual baik ini metode kalau kita melatih tiga daya jiwa itu dengan apa dengan memeriksa gerak batin teman-teman itu luar biasa punya tradisi solat lima waktu itu luar biasa itu luar biasa bahkan kalau anda mengambil waktu sedikit untuk setelah bersyukur berdoa itu melihat rasa apa yang muncul sejak salat terakhir sampai salat yang saat ini dan mulai melihat mengapa ada nalar apa itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa ini contoh saja bahwa tiga daya jiwa itu bisa dilatih kami memiliki latihan yang namanya eksamen konsiensi atau latihan memeriksa gerak batin gerak nalar rasa dan gendak nah kalau kita melakukan ini saya kok mengalami hidup itu menjadi lebih bermutu karena sadar karena dengan gampang bisa berkomunikasi dengan orang lain secara menyenangkan gitu nah ini dia pentingnya mulai dihajiwa ini saya sering mendengar dari solawat menarik sekali dunungi rosotondoyain iman jadi rasa yang dunung rasa yang memiliki apa itu tanda bahwa orang ini beriman saya senang sekali mendengar apa lagu itu nah kemarin itu saya barusan nonton youtube dokter rio hasan seorang ahli apa bedah otak dan dia diawancari oleh gita wiryawan isinya bagus sekali isinya bagus sekali ya dia mengatakan begini bahwa ternyata hidup kita sehari-hari itu ditentukan oleh kecerdasan emosional ya kemampuan rasa-merasa dengan tepat yang akan menentukan kecerdasan intelektual kita ya yaitu apa karena itu akan jadi karena kalau kita mengolah rasa dan nalar dengan baik orang itu akan memiliki kecerdasan emosional atau kecerdasan efektif yang akan menjadikan diri kita itu efektif maka apa saya menangkap seperti Colin seperti brain fog itu itu ilmuwan-ilmuwan yang apa ya yang penalaran apa rasa penalarannya itu journey sangat menarik kita mendengarkan jadi senang karena orangnya itu cerdas secara intelektual tapi juga secara emosional artinya mereka itu menggunakan daya jiwanya dengan luar biasa baik sekarang saya mulai disini saya cerita bulan April 2007 saya itu diundang oleh delapan dokter Belgia asli Indonesia untuk diskusi mengenai kegelisahan mereka mereka bertanya pada saya Romo orang sakit itu sembuh karena didoakan atau karena diobati saya tahu mereka sedang bingung sebetulnya bergumul dengan dirinya sendiri saya menangkap maksud mereka mereka sedang mempertanyakan peran agama atau iman dengan peran ilmu atau sain kedokteran ini maka waktu itu ini menurut Anda ajalah teman-teman ditimbang dulu aja orang sakit itu sembuh karena diobati atau karena didoakan gitu ya kalau ya alasannya apa nah kita bisa membahas hal kecil ini sederhana sekali ini dan kita akan menemukan alasan-alasan yang pasti akan membantu kita menyadari posisi-posisi ilmu dan posisi-posisi iman oke nanti kita bisa teruskan dengan ini jadi kita bisa melihat pro kontranya apa waktu itu waktu itu saya bilang kepada mereka oke ini bisa dijawab dengan jalur jalur filosofis atau jalur teologis jadi dari sudut filosofis tentu saja munculnya ide gagasan tentang Allah itu bersamaan gagasannya bukan Allah tapi gagasannya itu adalah bersamaan dengan munculnya umum sapien di bumi ini sebelum ada umum sapien apakah sudah ada diskusi tentang Allah tentu saja belum tapi itu muncul bersamaan dengan evolusi manusia ini teologis ini masalah iman itu percaya saja ini waktu itu saya menjawab begitu pada para dokter dan mereka merasa merasa didengarkan dan merasa oke berarti ada dua wilayah tentang iman tentang apa ilmu baik nah yang bagi saya lebih menarik lagi untuk diskusi hari ini adalah ini ketika belajar filsafat ketuhanan Romo Louis Lihi profesor filsafat ketuhanan itu mengajak kami untuk melihat untuk melihat tokoh yang namanya Koparin Alexander Ivanovic Koparin ini adalah seorang ahli biokimia dari mana dari Rusia dia adalah seorang ateis pasti tetapi tetapi itu begini dia itu menyelidiki sudah tahu DNA RNA dan dia mulai berpikir untuk untuk bisa sekarang saat ini kita sedang bingung dengan virus COVID ini kan hanya RNA RNA dan apa dan dia itu berubah terus menerus RNA saja itu hanya satu rantai DNA virus ini ini sudah membuat kita kelabakan apalagi kalau itu bakteri lalu tanam-tanaman Koparin ini melihat seperti apa kira-kira kode genetiknya itu lalu manusia tadi Colin yang program Juman Genome itu dia pasti mensekuen sedemikian banyak rantai DNA yang apa kalau dibukukan itu bervolume tulisannya itu atau blueprint untuk membuat suni ini kalau dicetak blueprintnya itu pasti tebal sekali untuk membuat F-16 orang bisa kalau mencetak blueprintnya satu kontainer besar itu tidak cukup berapa tebal sayapnya berapa jarak apa klaim itu di dalam sayap pesawat F-16 bahannya apa campurannya seperti apa plastiknya seperti apa semuanya itu kalau di print itu bisa lebih dari satu kontainer itu baru satu pesawat nah sekarang yang ada di permukaan bumi ini yang ada di permukaan bumi ini loh ada tanaman ini tanaman itu hewan ini hewan itu manusia begitu banyak ya kalau di print seberapa besar itu apa blueprintnya itu oparin tidak sampai di situ aja bumi seluruh bumi lalu planet kita galaksi kita galaksi milky way andromeda itu seperti apa dan teman-teman semesta masih bergerak terus masih bergerak terus sampai saat ini dan oparin ini orang ateis ini mengatakan semesta ada akalnya bumi ada akalnya dia sampai pada kesimpulan pasti ada akal abadi pasti ada akal abadi yang mendasari ini semua kalau tidak ada itu gak mungkin karena bukan kebetulan bukan kebetulan bukan kebetulan il nature itu punya hukum alam itu bukan kebetulan orang mengira itu kebetulan atau tadi darin mengira itu kebetulan bukan itu ada akalnya nah inilah yang bagi saya sangat kuat ya the story of modern concept of the origin of life almost on and I belong to the 20th century at the turn of the 20th century the problem was actually ignored by scientific being regarded as domain of faith rather than knowledge there was no scientific literature on the problem there were no many individual statement which could not be used as a working hypothesis for objective exploration but we were rather in the form of slay rules of mind that tended to prove the instability of the problem ya jadi karena tidak ada riset karena orang mengira ini hanya urusan agama saja maka apa sulit menemukan apa data-data scientific atau literatur ini di alami ini orangnya one of the basic obstacle that was in the way of solving the problem of origin of life at the beginning of this century was the dominating belief that a nature organic substance can input only via their synthesis by living organism jadi itu tidak bisa cepat juga teman-teman jadi ilmu pada awal-awal itu juga berjalan cukup lambat cukup lambat karena ada beberapa handicap atau ada beberapa apa ya kesulitan this point of view seems to find an absolute support without any exception in everyday observation of the environmental nature and in investigation of organic fossil nah saya mau tunjukkan di sini itu penelitian kanan ini adalah penelitian-penelitian bagaimana kehidupan itu diawali di muka bumi ini yang kiri ini adalah proses proses fotosintesis pada tanaman terus terang teman-teman proses fotosintesis seperti ini ini luar biasa kalau kita perhatikan ya ini teman-teman yang gini aja jadi prosesnya itu luar biasa kenapa sinar matahari UV itu ditangkap oleh fluorophil lalu di dalam daun itu terjadi proses pertukaran yang namanya elektron ya antara apa elektron yang negatif dan yang positif ya itu apa energinya itu kecil sekali kecil sekali sebetulnya tetapi itu sudah bisa ya mengubah apa mengubah air itu anorganik kemudian karbon dioksida itu juga anorganik menjadi apa menjadi amilum yang adalah organik ya jadi di tempat yang sekecil itu setiap hari terjadi aktivitas yang luar biasa maka Brian Koch seorang ilmuwan zaman ini Brian Koch itu justru apa dia curiga kemungkinan besar awal mula kehidupan di bumi itu terjadi secara demikian itu itu apa hanya perpindahan apa beda tegangan istri yang kecil sekali yang terjadi dimana dia menduga di dasar laut waktu itu laut asam lalu ada gas dari dalam bumi itu basah ketemu di sana lalu apa pelan-pelan itu berevolusi berevolusi menjadi apa ya semacam blok-blok untuk kehidupan misalnya asam amino atau protein ada di sana asam amino terutama nah ini adalah insahid insight insight ilmuwannya saya tunjukkan di sini juga bagaimana posisi itu terjadi proses yang bagi saya mengagumkan saya itu hanya kagum kok bisa ya kok bisa itu bahwa rumput itu hidup kok bisa nah ini tadi pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang pastor seorang katolik berhadapan dengan hal-hal yang sangat duniawi dan saya hanya bisa menemukan Allah itu luar biasa Allah di sini apa akal abadi kalau orang bukan beriman tidak mau menyebut Allah mereka menyebutnya akal abadi mereka menyebutnya akal abadi kita menyebutnya Allah ya itu memang akal yang abadi yang menjadikan semuanya ini nah ini tadi yang apa diskusi yang sangat menarik ini Allah itu dimana jadi kalau dalam dunia yang inorganik itu itu dianggap tidak ada bagaimana bisa terjadi sintesis tapi dalam sintesis-sintesis itu terjadi karena apa kapasitas dari organic matter ini nah oparin jadi ini yang dia tulis ya nah begini menyaksikan perkembangan evolusi semesta bumi organisme tadi ya peparin mengindikasikan adanya akal abadi atau dalam bahasa biologi kode genetik semesta teman-teman saya pernah meneliti kode genetik dari delapan tanaman berbeda yang diambil dari Cina Rusia Kanada namanya Telunjela Salsuginia sama-sama spesies tetapi kenampakannya itu beda semua yang satu keriting daunnya yang satu bulat penuh yang satu beromba dan seterusnya bersama dosen saya Eric waktu itu kami ekstrak DNA-nya kami sekuensi dengan mesin luar biasa itu dan apa yang terjadi delapan macam tanaman yang penotipnya kenampakannya berbeda-beda itu ternyata apa kode genetiknya sama persis kecuali satu bahasa meleset milik Saratov saya masih ingat ini ini hanya contoh untuk siapa mengagumkan saya jadi terkaget-kaget dosen saya juga ternyata sama ini jadi kita justru pengen membuktikan ini pasti tidak sama tapi ternyata sama persis jadi genetika itu luar biasa kode genetik semesta kita pun punya kode genetik mengapa saya rambutnya merah seperti ini rambut ibu saya rambut ibu saya adik saya yang paling kecil rambutnya hitam rambut bapak saya itu yang menyala gennya ini yang menyala gen ibu nah Brian Koch ini ilmuwan yang luar biasa juga begini Brian Koch itu orang yang pintar sekali dan dia mengatakan we are physically insignificant teman-teman kita ini yang sedang omong ini yang sedang belajar bersama ini yang otaknya berputar saat ini itu sesungguhnya secara fisik itu kecil sekali insignificant being compared to the whole universe kalau kita bandingkan dan seluruh semesta ini kita itu kecil sekali bahkan begini we are in one planet among the 200 billion stars of the Milky Way kita itu teman-teman kita itu kan di planet bumi ini apa ini bagian dari 200 miliar bintang yang ada di Milky Way Milky Way itu galaksi Milky Way itu adalah satu di antara 2 triliun galaksi yang ada di semesta ini dan Brian Koch itu mengatakan begini kita itu berada di antara 20 miliar planet yang menyerupai bumi that could harbor life yang barangkali di sana juga ada kehidupan nah ini dia jadi teman-teman ini bukan hanya omong tostong ya karena ini riset ya riset luar biasa sangat mungkin di luar sana di luar sana itu juga ada planet-planet yang apa ada kehidupan juga dan kita tidak tahu simply tidak tahu saat ini ya nah we are a collection of atom kita ini hanya kumpulan atom aja F E atau Lalu N A C A kita itu hanya itu yet we can work a beautiful musik lihat orang bisa bisa apa bisa mengarang musik yang sangat indah kita bisa nikmati bisa membuat riset bisa membuat macam-macam yang sangat indah it is indeed important jadi kita itu sesungguhnya hanya kumpulan atom-atom saja itu tadi evolusi secara evolusi itu kita hanya itu kita itu hanya fisik kemis sama biologis itu secara sain tetapi yang kumpulan kumpulan atom ini itu bisa bermusik bisa menyanyi bisa sedih bisa gembira bisa menolong yang lain tadi bisa berpuasa there seem now to be justification for assuming that from at first moment of the universe was order or program was cosmos bukan chaos ini dia jadi bukan sesuatu kebetulan tapi kosmos so we have added reason for considering the mental pole itu yang sering of intelligence as a primary in nature teman-teman ini disampaikan oleh Troop kemudian oleh Brian Pope dan yang terakhir ini dari Thea Desharding seorang isuit Perancis yang melakukan penelitian di Trinil di Sangiran dia ke sana untuk penelitian fosil-fosil Sangiran bagi saya refleksi Romo Thea Desharding ini luar biasa karena apa evolusi itu semakin kesini semakin komplek manusia itu contohnya komplek sekali bahkan virus ini pun kompleknya bukan main lalu sumber yang lain adalah semakin sadar tadi nalar tadi nalar rasa gede itu consciousness jadi evolusi kita itu bukan hanya evolusi fisik yang makin komplek tapi juga evolusi consciousness levelnya sangat menarik disini ada level apa physical universe kosmos apa kosmos kosmik lalu ada biosphere ketika mulai ada kehidupan lalu ada noosphere ketika kita mulai tahu ya manusia itu itu apa tahu paham beberapa binatang itu tahu paham juga ya yang terakhir adalah penium atau spirit itu apa batin itu ruang batin ruang roh ruang spirit ya disini tentu saja karena dia dari tradisi katolik ya memakai kristus atau Allah itu ya jadi mengarah kemana ke omega jadi awal menuju yang paling ujung kita menyebutnya surga kita menyebutnya hidup abadi jadi apa hidup kita itu menuju apa kita bersama-sama sedang menuju hidup yang setelah hidup di dunia ini nah ini ini apa hidup di dunia ini itu akan berlanjut jadi hidup abadi bersama Allah itu adalah teologi kita ya dalam tradisi Islam kristiani sama sama-sama garis lurus linear itu apa surga neraka itu mati hidup tapi kita itu menuju apa kita semuanya ini ingin menuju hidup yang abadi ya kebangkitan itu nah ini dia ini saya ulangi lagi Romo Louis Lihi seorang filsuf berkaliber internasional dalam kuliah-kuliah filsafat ketuhanan menyampaikan peran penting monoteisme bagi perkembangan ilmu pengetahuan monoteisme yang dimaksud Romo Louis Lihi disini adalah kepercayaan bahwa Allah pencipta itu esah sedangkan semua yang lain adalah ilah-ilah atau makhluk ciptaan yang terbatas sikap tahuit seperti ini membuat orang beriman berani menyelidiki alam tanpa takut akan tabu-tabu tulah atau tahyul yang dikatakan oleh orang-orang yang menyertainya sikap seperti ini mendorong mentalitas sain modern teman-teman ini ya seringkali tidak disadari oleh banyak orang tidak mengira bahwa sain ini berkembang karena ada proses ya apa kesadaran alah pencipta itu ketika manusia masih percaya bahwa gunung batu besar matahari bulan adalah dewa atau ilah-ilah ilmu tak berkembang ilmu berkembang pesat ketika manusia memandang seluruh benda itu adalah ciptaan sama seperti manusia dan bisa digali untuk dipahami dan dimengerti karakter hukum-hukumnya hukum-hukum yang mengaturnya ini adalah sumbangan besar monoteisme peran monoteisme bagi kemajuan ilmu nah ini disini ini saya tuh apa ya tersadarkan bahwa apa ternyata iman dan ilmu itu berjalan bersama bisa berjalan bersama kalau mau bukan gianin romaluhi not only that there is no contradiction between science and religion but even bukan saja bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara science dan teknologi di satu pihak dan agama setelah dimensi religius manusia di lain pihak akan tetapi sebaliknya lahirnya science teknologi teknos itu anak logos itu jadi anaknya science itu teknologi dalam konsepsi modern tidak bisa dimengerti atau dipahami kecuali dalam hubungan dengan monoteisme dan dalam orientasinya yang terbaru science teknologi terbuka terhadap kebenaran filsafat dan religius serta terhadap kolaborasi interdisiplin ini Romo Louis Lee saya masih akan menunjukkan ini dia ini Brian Kopp teman-teman nanti kalau teman-teman mau lihat apa Youtube-nya banyak sekali dan bagus-bagus ya apa nasional biografi itu membuat banyak sekali tentang Brian Kopp ini sangat menarik penelitiannya is there a place for God in science ini Youtubenya ini nah Brian Kopp itu merespon beberapa saya ambil disini begini I genuinely think that science does not rule out tidak menghapus tidak meniadakan the existence of creator by definition because we don't know how the universe began full stop that is it we don't know orang yang rendah hati memahami batas sains saat ini there is scientists who will say oh I can disprove the existence of God barangkali ada scientists yang mengatakan saya bisa membuktikan bahwa Allah itu tidak ada Brian Kopp mengatakan but I don't believe that kalau ada orang yang mengatakan saya bisa menghapus saya bisa menghapus Allah dari sains ini apa dari eksistensinya ilmu pengetahuan sampai saat ini tidak menghapus kebenaran pencipta karena ilmu tidak atau belum mengetahui bagaimana alam rakyat ini berawal jadi ini kitab penciptaan tadi berisid para Elohim in the beginning Elohim create heaven and earth nah jadi disini we have a theory of what may have happened before the big bang bahkan teman-teman Brian Kopp itu paham persis bahwa ada teori yang mengawali big bang itu a theory called inflation which says the universe was still around but doing something else waktu itu big bang kan terjadi ledakan big bang lalu meluncur dengan cepat sekali sampai menjadi sampai seperti saat ini which says the universe was still around but doing something else but we are still left with the question how did it start jadi tetap aja belum bisa menjawab how did the universe at the beginning and if so how did it begin the answer is we don't know full stop ini seorang ilmuwan sangat cerdas yang mengatakan dengan rendah hati we don't know so from the scientific perspective it is wrong to say that science has anything to say at all about the nature of a creator or there can be because we don't know gak mungkin jadi ini science yang rendah hati itu mengambil porsinya wilayahnya all I say is that I don't have any faith yeah Brian Combs itu have no faith dalam arti I don't have personal faith I don't have a religion I adhere to I do not know what the origin of the law of nature is that is enough for me sorry I do not know I said in one of my books that that is one the greatest mystery jadi bahwa semesta ini itu merupakan misteri yang luar biasa bagi dia dan itu we are part of the greatest of the mystery and for me that is enough ini ini menarik sekali ya apa sikap dari ilmuwan yang luar biasa ini dia ditanya apakah mungkin seorang itu sekaligus beriman tapi juga sekaligus scientist dia bilang dia itu kurang suka dengan pengkotak-kotakan atau membuat apa ya perlawanan seperti itu kenapa kalau dia tidak hati-hati ini dia gunanya tadi yang namanya apa kecerdasan emosi jadi emotional intelligence itu orang menjadi cukup bijaksana untuk apa untuk menjawab untuk merespon karena apa penting sekali bagi anak-anak ya entah kamu beriman entah tidak beriman kamu tetap bisa jadi saintis itu poin yang dia mau katakan nah lalu begini contoh itu begini mengapa komet hili seperti memiliki ekor nanti teman-teman bisa lihat dugaannya karena materi yang sangat panas melintasi akosmer yang sangat dingin maka balinkok itu menunjukkan percobaan air mendidih disiram dengan liquid nitrogen nitrogen sair ini suhunya itu minus 70 maka langsung terjadi ledakan es ya ledakan yang menjadi debu-debu es halnya akan menjadi berbeda kalau orang mengira itu adalah dewa yang sedang terbang komet hili itu pak geblok seperti saat ini karena ada muncul komet hili itu kalau berurang itu tanda pak geblok karena monotism itu menjadi apa dipahami bukan itu komet apa ini planet yang melintasi panas sekali melintasi atmosfer yang dingin maka muncul seperti ekor yang adalah debu es sesungguhnya ini contoh bagaimana sair itu maju karena orang tidak lagi takut dengan segala macam ciptaan di semesta ini be proper scientist be proper believer it is possible ini komentar teman-temannya jadi ilmuwan ini lebih punya banyak pertanyaan daripada jawaban we know a fraction of a fraction about the universe this part there is at least as much evidence for universe by design than by oath jadi apa nyata sesungguhnya bahwa ada ya ada hukum ada akalabadi yang bekerja di semesta kita ini they went from is there a place for God in science to can a believer in God be a proper scientist which is not the same question tapi Brian menjawab it is possible can a believer good in God be a proper scientist can be a believer in God can be a proper scientist if they are able to keep God in the private lives maksudnya itu untuk refleksi dirinya and out of the science gak usah dicampur-campurkan it makes no sense scientifically to let your findings be explained by the unproven supernatural that is just bad science jadi wilayah ini wilayah-wilayah yang luar biasa misteri science tapi science itu terserah bagi saya secara pribadi saya itu senang sekali dengan ilmu saya itu dan apa mencerahkan saya tidak kehilangan iman karena saya tahu bahwa ada proses evolusi saya tidak kehilangan iman karena saya melihat fosil-fosil hasil evolusi itu malahan saya mengagumi luar biasa ini ya Allah itu bekerja tadi apa akalabat itu bekerja dengan luar biasa dari yang sangat sederhana menjadi yang sekomplek kita ini baik saya kira saya cukupkan sekian dulu Ibu apa kita bisa diskusi kalau kita mau diskusi oke terima kasih banyak Roma Sunu saya kira ini luar biasa ini mari silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau menyanggah atau mau protes apa silahkan silahkan mau memberi pengalaman yang lain silahkan Ayo silahkan baik Bu izinmu bertanya Bu oke silahkan Hafiz ini kan dalam dalam kacamata sains gimana pandangan ataupun kacamata sains ketika menilai ada seorang yang mati suri tapi ini mati surinya sangat lama selama 15 hari sehingga dokter tersebut ketika menangani pasien tersebut mengatakan wah ini ini di luar batas artinya di luar kebiasaan sesuatu hal yang luar biasa dalam kacamata sains itu bagaimana pandangan mengenai kejadian peristua tersebut terima kasih oke terima kasih mau langsung dijawab Roma atau dikumpulin dulu boleh saya saya mau bertanya lagi ya silahkan ada lagi selain Hafid Hafid bertanya mati suri mati suri lama sekali sampai 15 hari itu apa namanya semacam brand apa ya Roma oke sekarang dijawab dulu Roma baik ya itu menurut saya itu luar biasa luar biasa luar biasa ketika ada pengalaman seperti itu saya memberi contoh seorang teman saya itu di operasi jantung dan selama operasi itu dia cerita pada saya setelah operasi dia selamat operasinya tapi dia cerita aduh saya betul-betul takut ada di dalam kegelapan yang luar biasa itu ini pengalaman lain lagi tapi ini seorang pasien mati suri bahkan 15 hari masih bisa selamat lagi menurut saya ini ini yang saya katakan luar biasanya ini luar biasanya kalau saya mau mengatakan ya ya Allah ya ya Sain dalam arti begini coba pengalaman seperti ini kan satu jarang sekali jarang sekali terjadi jarang sekali tapi memang ada beberapa orang yang istilahnya itu bisa dengan energi minimum dengan energi minimum dia justru bisa hidup ya cukup panjang itu contohnya begini kalau saya mau lebih konkret lagi ada banyak itu Mas Jafit Mas Jafit kalau Anda apa kalau sepatu Anda atau sandal Anda itu dikerok bawahnya itu loh diambil tanahnya yang melekat di sandal itu lalu diperiksa di bawah mikroskop kita akan menemui akan menemui pasti disitu ada yang namanya diatom diatom itu hewan satu sel yang ada di bawah sandal kita itu usianya itu sudah berapa puluh ribu tahun di bumi ini loh dan apa dan dia tetap survive tetap survive karena apa karena kesederhanaannya karena kesederhanaannya justru dia itu survive kita manusia ini sangat komplek sangat komplek maka apa berat untuk survive saking kompleknya itu nah maka disini ada value sederhana itu luar biasa nah saya sendiri kalau saya melihat istriwa mati suri tadi bagaimana orang yang mati suri ini ya bertahan dengan energi yang sangat sederhana ya tubuhnya itu tidur seperti tidur panjang sekali itu loh ya bahkan bahkan nafasnya aja nyaris gak ada disitu ya tapi barangkali tubuhnya masih bisa mempertahankan hidupnya itu ya secara biologis secara biologis dengan energi yang sangat rendah dan memang beberapa kali terjadi loh ya orang mati suri saya pernah disirai juga oleh apa seorang guru saya itu adiknya itu sudah nyaris dikubur lalu oleh bapaknya itu sebelum dia bawa kemakam itu diambil lalu dipanasi di atas api itu loh dan tiba-tiba dia bergerak lagi misalnya seperti itulah ya jadi itu bagi saya masuk akal sekali mas masuk akal sekali orang yang atau apa organisme orang yang masih menggunakan energi yang sangat rendah ya karena saking sederhananya sederhananya energinya itu maka dia bertahan hidup itu intinya itu nah itu dari sain kalau dari sudut iman kita ya luar biasa bahwa ada pribadi yang bisa bertahan seperti itu dan kalau kita mengatakan itu mukjizat ya itu mukjizat hal yang luar biasa dan hidup kita pun penuh dengan mukjizat seperti itu itu Ibu yang bisa saya sampaikan ke Mas Hafiz oke terima kasih itu ada yang angkat tangan Iwan silahkan Iwan lalu Anissa mau bertanya atau oke silahkan Iwan dulu Iwan silahkan Iwan Iwan masih disana iya Ibu oke silahkan Iwan Bismillahirrahmanirrahim saya ini ingin bertanya terkait disini ada apa ya kalau di rumah itu ketika ada isu-isu ketika orang meninggal itu harus dijaga karena takutnya nanti apa ya ada kucing yang apa ya bahasanya lewat di atas lewat di atasnya mait tertunggu di atasnya karena ketika apa ya ada kucing yang lewat di atasnya itu diisukan bahwa mait itu hidup hidup begitu tapi hidup bukan berat dalam artian bernafas lagi begitu lain kan hanya bangun dan apa ya ya hanya bangun saja begitu nah lantas yang menjadi pertanyaan saya ini dalam teologi sain apakah dapat dijelaskan atau gimana terima kasih oke Anissa masih mau bertanya silahkan oke kalau tidak silahkan Romo oke Mas Iwan terima kasih untuk pertanyaannya saya menangkap sesungguhnya kalau dari sudut sain apa ya tampak tampaknya menurut saya adalah tidak ada tidak ada korelasi yang sangat nyata hanya begini barangkali ini adalah manner ya atau apa semacam tata cara bagaimana budaya tersebut apapun ya itu mengajari supaya kita itu respect pada seseorang yang sudah almarhum supaya dijaga itu saya lebih menangkapnya begitu hanya kan narasi seperti itu kan penting karena kan narasi itu ternyata loh ya narasi itu bisa mengajari seseorang untuk mengambil sikap tertentu itu loh ya maka itu menurut saya itu adalah narasi narasi atau apa cara orang untuk membangun sebuah sikap terlebih itu pasti untuk anak-anak yang belum bisa menggunakan nalatnya dengan penuh itu tapi ini dari sudut pandang saya jadi itu lebih sebuah narasi untuk apa untuk membangun sikap ya membangun sikap supaya apa supaya kita punya sikap yang proper yang pas yang hormat yang mendalam pada bahkan saudara-saudara kita yang sudah almarhum itu itu yang bisa saya jawab mas Iwan oke begitu ya Iwan oke ada lagi yang mau bertanya mumpung masih ada Romo nih ada lagi ini ini masih ada di sini masih banyak sebetulnya anak-anak oke 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 saya kira tadi beberapa hal yang bisa kita ambil ya saya kira karena kalau tidak ada yang bertanya terima kasih banyak Romo saya kira terima kasih Ibu presentasinya yang luar biasa ya karena mungkin agak apa mungkin agak susah ya bagi kita yang tidak ini biologi juga begitu ya mungkin ya jadi mungkin agak apa namanya perlu di apa namanya diresapi dulu tadi bahasa Romo kan di apa ya di dirasakan dulu ya di nalar lalu dirasa saya kira saya kira begitu ya Romo mungkin saya bisa ambil kesimpulan begini saya kira saya mengambil dari beberapa buku di sini saya kira religion yang berpisah dari sains akan hidup tidak semoga semoga jadi di sini pentingnya saya kira tadi berkolaborasi bagaimana kita mengalami juga ilmu karena kalau agama yang itu terpisah atau dipisahkan dari sains itu nanti tidak akan punya keturunan mungkin tidak akan berbuah saya kira di situ sehingga untuk berbuah itu mari kita berkolaborasi dengan sains karena sains itu berkembang terus sehingga mungkin itu akan melahirkan buah yang lebih banyak dan kalau bahasanya WC Smith itu itu kan setiap religion itu setiap hari setiap pagi itu agama itu selalu baru gitu kan karena apa karena agama itu bukan sesuatu yang sekali diturunkan di langit selesai ditafsirkan selesai berhenti di sana gitu kan tapi agama itu adalah ada di dalam jiwa manusia nah saya kira di situ tergantung ya jiwa manusia itu kan berubah -rubah sekarang punya pengalaman ini sekarang aja dari Romo mungkin nanti perspektif agamanya berbeda lagi gitu ya jadi mudah-mudahan biar kita itu punya offspring tomorrow itu saya kira jangan jauh-jauh dari sains gitu ya Romo ya biar punya keturunan yang lebih baik di situ ya tetapi juga saya kira kalau terlalu spesifikasi gitu ya untuk spesifikasi itu almost setelah root to extinction kalau terlalu spesifik gitu ya mungkin ahli dalam bidang tertentu itu mungkin juga nggak juga ya mungkin nanti terhabis apa extinct gitu ya tetapi juga disini religion that has too so related to any science will soon be obsolete tetapi juga jangan tadi walaupun jangan terlalu jauh-jauh jangan divorce gitu ya jangan terlalu jauh dengan dengan science biar kita punya anak turun gitu punya tetapi juga jangan terlalu terakomodasi ke dalam gitu karena kalau itu juga akan menjadi out of date gitu ya sehingga seperti tadi Rahma jelaskan saya kira ada otonomi masing-masing ada integritas masing-masing di situ untuk menjaga itu saya kira di situ tetapi yang jelas harus kita ingat adalah religion cannot live without fitting into the intellectual world that is it environment here to the to survive jadi saya kira memang lingkungan kita kan lingkungan scientific ya saya kira lingkungan intelektual tadi menalar itu ya saya kira di situ saya kira agama tidak bisa lepas dari nalar itu ya saya kira ini juga kita juga belajar dari pengalaman pengalaman yang sudah jadi saya kira kalau agama itu kan memang butuh penalaran bukan hanya segera manut gitu ya kalau kalau manut apayah juga saya kira harus ada nalarnya di situ saya kira yang paling bagus di sini saya kutipkan misalnya Albert Einstein saja di situ di dalam bukunya The Human Side bilang itu luar biasa memang kita terkagum-kagum oleh hasil penelitian orang apalagi sekarang teknologi bioteknologi itu kan luar biasa kita kemarin bicara mengenai senotransplantasi bagaimana transportasi babi bisa jantung babi ke manusia dan dia masih hidup David itu sekarang sudah pengen nonton sepak bola itu tapi Albert Einstein yang juga seorang ilmuwan di situ dia mengatakan begini siapa yang tidak kagum dengan itu tetapi dia mengingatkan tapi biarkan kita tidak lupa bahwa kunci dan skill sendiri tidak bisa mengembangkan manusia ke kehidupan dan kehidupan nah ini saya kira yang penting di situ tadi Romo bicara bukan hanya menalar saja tapi menalar merasa lalu berkehendak di situ karena di sini saya kira justru ilmu saja itu menurut Einstein saja dia bilang itu tidak akan membawa manusia kepada kehidupan yang berkata kehidupan yang bermartabat kehidupan yang bahagia itu tidak kenapa tadi Romo awal mulai dengan saya bahagia saya senang saya dundang begini saya bisa begini itu yang bahagia di situ saya kira bukan hanya dengan dengan knowledge dalam artis sains saja humanity has every reason to please the proklaimers of high moral standard and values above discoverers of objective truth sehingga di sini saya kira Albert Einstein mencoba menghargai menghormati para apa namanya nabi-nabi yang itu sudah membawa high moral standard dan values nilai-nilai standar moral yang tinggi yang saya kira di atas dari saintis-saintis itu saya kira Albert Einstein yang juga saintis dia menghargai tinggi orang-orang yang malah bukan saintis dalam arti spesifik dia bahkan menghargai orang-orang yang membawa moral standard dan values di situ sehingga dia katakan humanitas oh personalities like Buddha Moses Jesus di sini kita orang Islam bisa tambah Muhammad di sini ranks for me higher than all achievement of the inquiry and constructive mind ini Albert Einstein menghargai mereka-mereka itu kalau kita orang-Islam tentu saja ditambah Muhammad di sini Einstein menghargai orang-orang yang tadi menjunjung tinggi moral standard dan values yang tinggi juga saya kira itu menarik jadi ilmu tapi jangan terlalu jangan di-divorce tapi juga jangan dekat-dekat amat yang baik mungkin buat kita saya kira itu terima kasih saya kira sudah jam 4 pas saya kira dan terima kasih terima kasih Romo terima kasih juga teman-teman saya senang saya senang belajar terus juga saya belajar banyak tapi luar biasa memang pendidikan Romo itu 5 tahun biologi itu yang buat saya menarik sekali ke dasar jana harus 5 tahun biologi jadi itu pendidikan jesuit begitu ya orang yang memang harus spesialis ini memang harus diditik betul di dalam bidang itu saya kira menyenangkan memang menarik kita saya kira orang Islam perlu belajar juga disitu ada kiai yang jadi disitu istilahnya literate gitu ya kiai yang literate dalam bidang yang agama saja saya kira itu ingat kenapa Harvard University itu dibangun itu kan supaya para klerginya itu literate gitu ya Romo literatnya dalam bidang dua-duanya dalam bidang agama dan juga dalam bidang ilmunya saya senang saya mengikuti juga program-program Bu Salfa bersama teman saya sangat senang saya sangat senang kemarin belajar tentang Israq Mirrod itu ya menarik sekali dan apa dan itu sangat menarik saya cerita juga pada para novis itu ya para novis itu calon-calon Romo atau builder yang ada di sini bagaimana Bu Salfa menjelaskan itu dan itu luar biasa itu Ibu jadi saya senang karena kita itu akan menjadi bahagia bersama-sama kalau kita saling belajar dengan terbuka betul itu Romo kalau bahasa saya ayo ngaji ngaji gitu ya ngaji itu kalau orang Islam itu bukan hanya buat saya bukan hanya ngaji Quran bukan hanya ngaji agama tapi juga ngaji hal-hal yang lain yang saya kira bisa memperkaya kita semua tadi kalau bahasanya apa tadi hidupnya siapa itu supaya kita tidak pikun apa tadi Romo Widotomo 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 itu saya kira menarik itu ya bagus sekali Ibu supaya kita tidak pikun itu menalar merasa dan merasa itu ya Romo ya jadi itu luar biasa kalau teman-teman nanti mau lihat ketik aja Widotomo itu saya dulu Ibu saya itu dulu pikiran saya ketika sebagai isu itu selalu kiblatnya itu Spanyol tentang nalar rasa kendak saya kaget itu saya menemukan di Widotomo di Widotomo itu saya kaget dan mulai saat itu saya berubah dalam hal ini begini saya percaya setiap budaya entah Batak entah Kalimantan entah Madura Sunda pasti punya lokal jenius dan itu pasti berkaitan dengan daya jiwa tadi ya nalar rasa kendak dan mulai saat itu saya lebih gampang untuk berbagi pengalaman itu pengalaman saya oke luar biasa luar biasa saya senang sekali mendapatkan apa pangkur Widotomo itu ya 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 sudah lebih dari duapet Romo bahasanya besar ya Romo bahasanya ngerti ya Romo ya ya baca Jawa itu Ibu ya tapi kan redo-redo kalau tidak pepelan-redo susah juga itu memang oke terima kasih tapi saya perlu belajar juga itu Widotomo saya kira ya banyak apa yang saya menarik gitu ya luar biasa luar biasa memang orang-orang kita itu apa ya itu ajaran yang sangat berguna misalnya saya beri contoh jangan kita seperti orang yang bersolek itu ya pakai pupur itu ya karena kalau hujan itu hilang maksudnya itu dia mengatakan ada yang lebih penting sekali ya itu ya keindahan yang di dalam itu ya itu inner beauty ya misalnya seperti itu saya tuh sampai ini luar biasa ini pasti pujangganya bersama apa Paku Bono keempat itu pasti seorang yang berdoa juga oke oke pasti pendoa itu yang bagi saya itu luar biasa ini pendoa ini orang ini itu ya 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 tadi pertanyaan yang Ramo kemuka kan apa para dokter itu saya kira perlu juga dikemukakan di dokter ini Anda menyembuhkan karena didoakan atau karena dikasih obat nah ini kan kadang-kadang kan ini wilayah ya luar biasa ya artinya itu kan para dokter itu sesungguh karena kan gini ya saya pernah bekerja di rumah sakit kan itu saya bertemu dengan sedemikian banyak orang ya ada yang sakit tapi gembira ada juga maaf sekali ada orang yang sakit dan langsung jadi lesu sekali kenapa ternyata ternyata pengalaman iman di warga menentukan jadi maaf ya saya mengatakan begini bagi orang-orang yang punya iman itu kan masih ada harapan maaf sekali bagi orang-orang yang hidup itu hanya mekanis begitu difoniskan seribu langsung habis dan itu turunnya cepat sekali itu pengalaman saya menemani orang-orang yang sakit cancer di Australia itu dan disitu saya melihat ternyata ya yang namanya misteri kan juga juga ada begini ada seorang adik kelas saya begitu kena cancer tahun 92 dia sudah marah-marah terus setiap hari karena apa Tuhan gak adil Tuhan gak adil saya bilang nanti dulu nanti dulu nanti dulu apa yang akan terjadi kalau kamu setiap hari mengutuk alah tidak adil dan ternyata nanti 10 tahun masih ketemu saya kamu masih hidup kamu mau omong apa itu ibu dia katakan itu dan ternyata apa sampai sekarang dia masih hidup tadi kalau pertanyaan mas apa ya tadi ya tentang apa mukjidat itu loh saya harus mengakui padahal hitungan dia hitungan dia sendiri itu dia sudah habis ternyata tidak ternyata tidak dan itu yang bagi saya itu adalah ruang misteri ruang misteri ruang akalabadi yang lebih panjang dan lebih dalam daripada kita manusia itu pengalaman-pengalaman indah bagi saya menemani saya kira luar biasa itu ya dan memang betul saya kira harapan tadi mungkin karena ada iman jadi ada harapan itu ya kemarin saya nonton itu apa namanya lomba nyanyi itu apa namanya American Idol bukan American Idol pokoknya apa gitu itu ada orang itu sakit kanker itu hanya 2% hidup dia 2% tapi dia luar biasa itu sampai si Simon itu nangis meneteskan air mata bagaimana dia luar biasa harapannya dia bilang yang 2% ini saya harus kasih ini sebagai satu kesempatan buat saya untuk bahagia dia ini luar biasa itu kan gila kalau dari Sain kan sudah tamat 2% cuma 2% tapi ternyata tidak itu yang itu misteri itu misteri Allah misteri misteri manusia misteri Allah itu yang bagi saya menarik sekali bersama teman-teman ini karena apa karena kalau kita sungguh-sungguh dalam dalam beriman sungguh-sungguh mengolah diri sungguh-sungguh saya itu yakin ibu pasti cerdas sungguh-sungguh itu loh menembus itu loh menembus itu loh secara intelektual itu jadi cerdas juga itu tapi kalau orang tidak mau mengolah diri lalu ya apa dangkal-dangkal itu juga tidak mungkin apa bahagia istilahnya itu sungguh-sungguh bahagia bermutu itu loh ibu oke ya saya setuju tadi judulnya Roma tadi beriman yang cerdas itu saya kira perlu kita beriman lah yang cerdas cerdas saya kira itu kesimpulan terakhir terima kasih ya ibu mari kita sebenarnya beriman yang cerdas terima kasih Roma Sunu terima kasih juga teman-teman semuanya selamat terima kasih dia sudah masih mengikuti kita mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah ilmu dan pengetahuan kita serta menambah iman tentu saja insyaallah terima kasih sekali lagi terima kasih Roma saya sangat appreciate sehat selalu Roma ya ibu kalau ada kesempatan kesembaran mampir disini insyaallah Roma terima kasih ibu terima kasih semuanya oke stay safe and keep healthy oke terima kasih kita tutup kuliah siang ini yang saya kira luar biasa dari Roma sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya bila hitafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu terima kasih banyak ibu terima kasih hati-hati ya jaga hati baca diri ya ibu jangan selalu ibu selamat menikmati